Sifat 20 ini adalah cara praktis untuk mengenal Tuhan yang benar. Artinya bagaimana, jika ada sesuatu yang dianggap Tuhan di semesta ini, apapun yang pernah kita lihat, kita dengar dari agama yang berbeda-beda tentang Tuhan, untuk mengecek kebenarannya, sodorkan sifat 20, nempel enggak pada dia. Kalau tidak, pasti bukan Tuhan. Mempatung dibuat kok jadi Tuhan, bagaimana? Matahari mungkin jadi, dengan memahami sifat 20 ini, kita akan menjadi tahu Tuhan yang sesungguhnya. Sifat mustahil bagi Allah Kita harus meyakini bahwa ada sifat-sifat yang sama sekali tidak boleh dinisbatkan kepada Allah dan menisbatkannya kepada Allah menjadi sebab orang tersebut keluar dari wilayah iman. Setelah kita meyakini ada hal-hal yang wajib kita yakini tentang sifat-sifat, kita yakini bahwa itu adalah sifat-sifat Allah yang sangat banyak, yang tidak ada batasnya. Akan tetapi para ulama mengambil beberapa sifat yang karena itu sifat ada perbedaan orang di dalam memahaminya dan juga sifat-sifat ini adalah mempermudah yang mempelajarinya untuk mengenal Tuhannya supaya tidak terpengaruh dengan cara berpikir tentang ketuhanan dengan cara yang salah. Maka ada sifat 20 pernah kami sampaikan sifat 20 itu adalah sebagian daripada sifat-sifat Allah sifat Allah sangat banyak hanya mungkin banyak yang bertanya tentang kenapa kok hanya sifat 20 yang ditegaskan kenapa kok tidak langsung saja kita kepada asma'ul husna disamping itu nama-namakan di dalamnya ada sifat-sifat para ulama ingin mengambil sesuatu yang memulai dari yang kecil dulu orang bisa saja baca Al-Quran nanti kamu akan kenal Allah semuanya ala itu kan Al-Quran tidak lucu selanjang tapi kita ingin mulai dari yang kecil dari situlah nanti orang faham kenal Allah baru nanti dikembangkan mengenali sifat-sifat yang lainnya ini sudah kami hadirkan pada pertemuan awal di saat kita membaca sifat menjelaskan sifat 20 dan mungkin lebih sederhana lagi ya kita bisa menjelaskan begini sifat 20 ini adalah cara praktis untuk mengenal Tuhan yang benar artinya bagaimana jika ada sesuatu yang dianggap Tuhan di semesta ini apapun yang pernah kita lihat kita dengar dari agama yang berbeda-beda tentang Tuhan untuk mengecek kebenarannya sodorkan sifat 20 nempel tidak pada dia kalau tidak pasti bukan Tuhan oh patung dibuat kau jadi Tuhan bagaimana matahari nah gak mungkin jadi dengan memahami sifat 20 ini kita akan menjadi tahu Tuhan yang sesungguhnya sifat-sifat Tuhan yang sesungguhnya kalau masalah kasih sayang misalnya misalnya kita melihat seorang raja yang penuh kasih tapi gak bisa kita jadikan Tuhan mungkin ada seorang raja yang sangat adil raja sangat adil dia dengan bawahannya dengan rakyatnya adil dia penuh kasih tapi tidak bisa kita jadikan Tuhan karena memang gak memenuhi sifat 20 ini punya kasih sayang ya dan punya keadilan ya tapi yang lainnya tapi kalau sudah Tuhan Allah dengan sifat-sifat 20 Allah maha ada Allah maha daulu maka itulah Tuhan yang sesungguhnya baru setelah itu anda bisa pergi kepada keyakinan orang-orang yang berbeda-beda tentang Tuhan 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 yang dituhankan apakah bisa ditempeli sifat 20 kalau tidak pasti bukan Tuhan pasti bukan Tuhan nah gitu jadi yang tertinggal adalah keyakinan Tuhan hanya ada satu Allah Jalla Jalaluh ini sudah kami hadirkan pada muqaddimah di saat kita membahas tentang sifat 20 kemudian ada sifat mustahil kita masuk ke sifat mustahil bagi Allah yaitu hal yang harus kita yakini bahwa itu tidak mungkin ada pada Allah yang dimaksud dengan sifat mustahil adalah sesuatu yang harus kita yakini bahwa sesuatu tersebut tidak ada pada Allah kalau rumus besarnya adalah segala sesuatu yang tidak layak dengan keagungan dan kemuliaan dan kekuasaan Allah maka itu adalah mustahil ada pada Allah rumus besarnya begitu seperti hanya sifat Allah itu rumus besarnya adalah segala sifat keagungan kemuliaan kesempurnaan yang sesuai dengan Allah itu adalah sifat Allah tidak ada batasnya segala sifat keagungan kemuliaan kesempurnaan yang sesuai dengan Allah itu sifat Allah jadi sifat Allah banyak sekali begitu kebalikannya segala sesuatu yang mengarah kepada kelemahan kekurangan Allah ketidaksempurnaan Allah bertentangan dengan keagungan Allah maka pasti itu bukan sifat Allah itu mustahil ada pada Allah rumusnya begitu mungkin kita baca singkat saja karena selagi Anda sudah meyakini Allah maha ada lawannya tidak ada mustahil Allah tidak ada kita sudah menghadirkan hujah yang panjang lebar tentang adanya Allah ya sudah selagi Allah harus ada maka mustahil tidak ada Allah maha ada mustahil tidak ada maka ini akan kita baca singkat saja lawannya adalah al-adam Allah tidak ada berarti kalau orang meyakini Allah tidak ada keluar dari wilayah iman kenapa? karena sudah dijelaskan kemarin bahawa Allah ada dengan hujah-hujah yang jelas dengan hujah akal akal tidak bisa mengingkari adanya Tuhan adanya sang pencipta sang pencipta semesta ini yang menciptakan kita nah kemudian Allah dengan wahyunya menurunkan wahyu kepada para utusannya sang pencipta itu namanya Allah Jalla Jalaluh Al-huduth mustahil Allah itu diadakan atau baru ada yang mendahului sebab kalau Allah baru berarti ada yang memperbarui jika Allah diciptakan berarti ada yang menciptakan lalu siapa yang menciptakan mustahil karena Allah isang maha pencipta Al-fana Allah akan binasa mustahil Allah binasa karena Allah yang mengadakan dan adanya Allah adalah sebuah sesuatu yang harus kita yakini yang Allah tidak mungkin tidak ada dan kalimat tidak mungkin tidak ada adalah adanya tidak bermulaan dan adanya tidak ada akhirnya jadi selalu ada dan selalu ada itu Allah maha ada maka mustahil fana hancur Allah kemudian serupa dengan makhluk kalau serupa dengan makhluk berarti makhluk itu serupa dengan Tuhan berarti Tuhan kayak makhluk makhluk kayak Tuhan mustahil maka harus kita yakini bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya nah itu pun juga dibahas dan ini termasuk pembahasan yang paling panjang dan lebar adalah tentang Al-Mumathalatulilhawadithi bahawa Allah itu tidak Allah Al-Mukhulafatulilhawadithi Allah berbeda dengan makhluknya yang kebalikannya adalah Al-Mumathalatulilhawadithi Allah serupa dengan makhluknya ini juga termasuk pembahasan yang paling besar di abad ini karena di sana ada kesesatan kesesatan yang mengatas namakan akidah Al-Sunnah wal-Jama'ah padahal bukan dari pemikiran Al-Sunnah wal-Jama'ah iaitu yang halus tanpa ia sadari menyerupakan Tuhan dengan makhluknya mereka adalah mujassimah al-judud atau musyabbih al-judud mereka kolong-kolong mujassim yang mengatakan Allah jisim pada kesimpulannya menyerupakan dengan makhluknya tanpa mereka sadari ini ada tahun-tahun ini di zaman ini yaitu ciri ustamanya biasanya membela satu hadis dan selalu menonjolkan hadis yang sesuai dengan pemikirannya yang sesat yaitu hadis yang dia tidak membanding membaca hadis sesuai dengan hawa nafsunya tidak membaca hadis yang lainnya tidak membaca penjelasan seperti apa yang sebenarnya tidak juga dijajarkan penjelasan-penjelasan di dalam Al-Quran dan juga para ulama yaitu mereka yang dengan kesesatannya mengatakan Allah bertempat di atas sana Allah bertempat sehingga sering menonjolkan pertanyaan Allah ada di mana itulah ciri akidah-akidah para mujassimah al-judud orang yang mengatakan Allah jisim Allah serupa dengan makhluknya model baru tapi mereka tidak sadar mereka tidak sadar makanya hati-hati jika sudah ada yang selalu bertanya Allah bertempat Allah ada di mana maka itu ciri bahasanya mereka golongan orang yang mengikuti pemahaman Allah itu menyerupai pemahaman yang menyerupakan Tuhan dengan makhluknya cuman bedanya mereka ini tidak sadar yang tidak sadar itu lebih repot kalau sadar diingatkan diajak diskusi kampang tapi yang tidak sadar merasa itu benar padahal mereka tidak benar ya kalau anda di suatu perjalanan ada orang yang sesat tapi dia merasa benar dia berpegang dengan sesuatu rupanya dia pakai google map rupanya ini handphone rusak atau bagaimana tidak faham lupa bahasanya itu adalah tidak ada jaringan internet rupanya miringnya jalannya beda dia ikuti dia salah tapi merasa benar ya kalau sudah orang merasa benar susah dibenarkan susah diluruskan ini ini repot dia merasa merasa akidah ahli sunnah wal jamaah dan seterusnya itu sudah pernah kita bahas panjang lebar tidak perlu kita ngulang disini Allah memerlukan kepada yang lainnya tidak Allah tidak perlu kepada kita Allah tidak perlu kepada amal kita Allah tidak perlu kepada kita Allah tidak perlu kepada amal kita kita yang perlu kepada Allah kita yang punya hajat kepada Allah Allah tidak perlu kepada apapun dan siapapun Allah tidak perlu kepada arsh sekalipun Allah tidak perlu langit untuk tempat. Allah tidak perlu arj untuk tempat. Allah yang menciptakan arj dan langit. Allah tidak perlu kepada Nabi untuk menyampaikan pesan kepada makhluk. Tapi itu hikmah Allah. Allah menghadirkan Nabi. Bukan Allah tidak bisa menyampaikan kita. Menyampaikan kepada kita. Tidak. Allah tidak perlu kepada hambanya. Harus tahu. Allah tidak melemukan apapun. Tidak Allah yang maha kuasa dan kita yang punya hajar kepada Allah. At-ta'adud berbilang. Mustahil Allah berbilang dan sudah kita jelaskan. At-ta'adud berbilang. Allah maha tunggal. Dan itu sudah dijelaskan tentang maha tunggal di dalam zat. Maha tunggal di dalam sifat. Maha tunggal di dalam pekerjaannya. Ini dibahas masalah tentang wahda niat. Itu dalil akalnya. Adapun dalil naklinya adalah banyak kuluhuallahu ahad. Katakan bahwasannya Tuhan Allah itu ahadu maha tunggal. Allah maha tunggal tidak berbilang. Yang mengatakan Tuhan berbilang keluar dari iman. Biarpun dia mengatakan adanya Tuhan. Tapi Tuhan terdiri dari di. Terdiri dari. Terdiri dari apa? Itu tidak sah. Tunggal ya tunggal. Al-ajju Allah lemah. Mustahil Allah lemah. Allah lemah. Ada lawannya adalah kudrah Allah maha kuasa. Akan tapi maha kuasa di sini adalah kemaha kuasaan Allah adalah berkenaan tentang hal-hal yang mungkin. Mungkinat. Artinya bukan sesuatu yang wajib adanya. Bukan sesuatu yang mustahil adanya. Ada pun sesuatu yang wajib adanya. Kuasa Allah tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang harus ada. Dan sesuatu yang mustahil, kuasa Allah tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang mustahil. Kuasa Allah tidak ada hubungannya dengan yang mustahil. Mustahil kok. Mustahil tidak ada. Kekuasaan Allah tidak ada hubungannya dengan mustahil. Mustahil yang mustahil. Tidak boleh ada Mustahil itu tidak boleh ada Mustahil ada Tuhan lagi selain Allah Maka kuasa Allah tidak ada hubungannya dengan itu Tidak boleh, tidak ada pertanyaan Apakah boleh, apakah bisa Allah yang Maha Kuasa menciptakan Tuhan lagi Katanya Allah Maha Kuasa Kan seharusnya bisa membuat Tuhan Tidak begitu, itu salah Kan Tuhan doa juga tidak boleh Tidak ada jauh-jauh tentang Allah yang Maha Kuasa Dalam hitungan akal, itu kan akal yang menafikan Akal yang menolak Akal tidak bisa menerima Itu tidak beda dengan hitungan Dua kali dua itu ya empat Secerdas apapun orang tidak bisa merubah Dua kali dua jadi enam Itu hukum akal, pasti Seperti itu, satu dua Satu lebih sedikit daripada dua Itu sudah semua orang berakal Dua kali enam ya, dua belas Tidak bisa diganggu Ya kayak macam itu namanya hitungan itu Dengan akal, baik Kemudian Allah itu terpaksa Dalam melakukan sesuatu Oh tidak Allah dalam melaksanak Allah dalam mengerjakan sesuatu Adalah tidak ada yang terpaksa Karena Allah Maha Berkehendak Dan jika Allah Berkehendak Tidak ada yang menghalangi kehendaknya Allah Maha Berkehendak Jika Allah menghendaki Anda sukses Tidak ada yang mengganggu Anda Jika Allah menghendaki Anda menjadi Ahli Surga Tidak ada yang bisa menjerumuskan Anda Jika Allah menghendaki Anda Punya anak soleh-solehah Tidak ada yang bisa merusak anak-anak Anda Seperti itu Allah Maha Berkehendak Jika Allah Berkehendak Tidak ada yang bisa menghalanginya Al-Jalu Allah Bodoh Mustahil Allah itu bodoh Tidak mengerti Allah Maha Tau tentang diri kita Dan tentang Bahkan bukan diri dohir kita Apa yang terlintas di batin kita Allah Maha Tau Anda tidak tahu apa yang ada di hati Hati kami Tapi Allah Maha Tau Bahkan Allah Maha Tau yang Anda pernah tahu Dan sekarang Anda lupa Allah Tau Allah Maha Tau Maka Sangat Mustahil Allah itu tidak tahu Al-Maut Mustahil Allah itu mati Allah Mustahil Allah mati Karena sudah dikatakan Allah Maha Ada Dan selalu ada Adanya abadi Maka kalau sudah abadi Ya tidak perlu bicarakan tentang matiannya Allah Maha Hidup Allah La ila ila wal hayyu Allah Lah tidak ada Tuhan Selain Allah yang Maha Hidup Kemudian As-Samam Allah Tuli Tuli ini adalah Mustahil Allah Tuli Dan itu disebutkan dalam Al-Quran As-Sami Selagi disebutkan Allah Maha Mendengar Maka jangan sampai ada yang meyakini Allah tidak mendengar Allah mendengar apapun yang Anda bicarakan Biarpun di tempat yang sembunyi Tidak ada orang yang tahu Tidak ada rekaman apapun Ketahuilah Allah Maha Tau Al-Ami Allah Buta Tidak Diperkenankan Kita mengatakan Allah Buta Karena sudah disebutkan In Naka kunta bina basira Ya Allah Engkau sungguh Maha Melihat Allah Maha Melihat Al-Bakam Allah Bisu Allah Maha Berbicara Jangan katakan Allah Bisu Bisu adalah bagi seorang Makhluk adalah tidak dibenarkan Bagaimana dengan Allah Jalla Jalalu Yang sudah berfirman bahasanya Wa kallamallahu Musa Taklima Allah Berbicara dengan Nabi Musa Dengan pembicaraan Al-Ajiz Kita baca singkat Karena keterangannya sudah pada sifat-sifat wajib Al-Ajiz Allah melemah Di dalam mewujudkannya Allah lemah Allah tidak mampu Menjadikan Anak-anak Anda sukses Itu tidak boleh Allah Maha Kuasa Di dalam mewujudkan Kebaikan kepada kita Allah Maha Kuasa untuk memberikan pertolongan Kepada hambanya Ada pun ke Kok ternyata hamba tersebut Tidak ditolong oleh Allah Saat ini Itu adalah Suka-suka Kehendak Allah Allah menolong Anda Atau Allah tidak menolong yang lainnya Allah bisa memberikan pertolongan Kepada siapapun Termasuk hari ini Allah Dari kemarin Allah Kalau ingin menolong orang Palestina Ingin langsung Membebaskan Palestina Dari cengkraman Israel Allah bisa saja Akan tapi Allah Maha Kasih Untuk memberikan kesempatan Kepada yang lainnya Yang ada di penjuru dunia ini Punya hati atau tidak Ternyata Dengan adanya Bencana di Palestina ini Allah memberikan pahala Kepada Anda Yang dari kemarin Yang berderma Anda yang menangis Mendoakan Untuk itulah Agar hidup hati Anda Allah menghendaki Anda Berbuat baik Allah Maha Kuasa Membebaskan Palestina Dari kemarin Dari dulu dan dulu Akan tapi gitu Allah Maha Kasih Orang yang jauh dari Palestina Yang semula mungkin Anda Tidak pernah kenal Palestina Bahkan mungkin Tidak kenal Kemanusiaan Maka dengan adanya Pembantaian Kedualiman yang terjadi Maka hati Anda Menjadi hidup Dan hidupnya hati Anda Ternyata nanti Akan berguna Bukan untusan Orang Palestina saja Itulah yang menjadikan Anda peduli kepada Bibi Anda yang sakit Tetangga Anda yang sakit Karena sudah diasah Oleh Allah dihidupkan hatinya Makanya yang hari ini Hatinya mati Dengan Palestina Dia pun mati Dengan bibiknya Mati dengan pamannya Mati dengan kemonakannya Mati hatinya Dengan tetangganya Sungguh Allah Maha Kasih Itulah Allah Untuk memberikan Pertolongan kepada hamba-hambanya Orang Palestina sudah aman Orang Palestina Alisurga Yang terbantai Dibunuh Alisurga semuanya Tapi kita yang jauh Itu kayak gimana Maka tolong Hidupkan hati Hidupkan hati Jaga hati Hidupkan hati Dengan pandangan Mereka Dengan pandangan Kasih sayang Panjatan doa Pertolongan semampu Anda Potong Rizki Anda Dan seterusnya Mayit Allah mati Mustahil Allah mati Allah Maha Hidub Semua Artinya Tuli Allah Mustahil Tuli Kemudian juga A'ma Allah Mustahil Buta Afkam Allah Mustahil Bisu Sampai disini InsyaAllah Baru InsyaAllah Pertemuan yang akan datang Kita membahas tentang Sifat Jais bagi Allah Mungkin bisa saja Langsung Sifat Jais bagi Allah Oh sudah Sifat Jais bagi Allah InsyaAllah Pertemuan yang akan datang Semoga Allah memberikan kepada kita Pemahaman yang benar Akidah yang benar Akidah alis sunnati Wal jamaati Al-ashariyati Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam Terima kasih telah menonton